Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel Oyen Gigi. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huwa, apotesis. Ayo langsung aja ke alurnya. Saat ini, Lo Seng menatap lengkungan alam rahasia Tianchen dan tidak berbicara, karena tidak ada keraguan bahwa ada misteri yang tersembunyi di lengkungan ini, yang seharusnya tidak mudah untuk melewatinya. Namun empat penguasa kerajaan besar telah masuk dan keluar dari alam rahasia Tianchen tidak hanya sekali atau dua kali, jadi mereka pasti punya cara untuk menghadapinya. Sekarang Zhou Huang dan kaisar pelantian Feng keluar saat ini. Mereka tidak melewati lengkungan dengan gegabah, tetapi berjalan menuju kedua sisi lengkungan. Kemudian mereka berdua mengeluarkan dua kunci berbentuk naga merah dari cincin sumi mereka secara bersamaan, dan memasukkannya ke dalam lubang kecil di kedua sisi lengkungan. Setelah keduanya saling memandang dan mengangguk sedikit, pada saat yang sama mereka memutar kunci berbentuk naga itu. Segera semua orang mendengar suara mekanis dan Zhou Huang dan kaisar pelantian Feng segera menjauh secara bersamaan, dan kemudian lengkungan besar itu pelan mulai berputar. Setelah lengkungan berbentuk naga berputar tiga kali, lampu merah di mata patung naga di bagian atas lengkungan padang dengan tenang, dan kemudian lampu hijau berkilau muncul dari mata naga, dan sebuah portal muncul di tengah, sehingga loseng sedikit terkejut saat melihat kemunculan portal yang tiba-tiba, dengan tatapan aneh di matanya. Alam rahasia Tian Chen ini awalnya berada di belakang gerbang teleportasi. Mengapa mereka harus melalui gerbang teleportasi? Bukankah itu tidak perlu? Segera Yong Huang memperhatikan ekspresi terkejut loseng dan menjelaskan, Tanah suci Tian Chen yang ada lihat hanyalah ilusi, penuh dengan niat membunuh. Jika Anda memasukinya, hanya ada jalan buntu. Sebelumnya ada juga banyak orang dari empat besar kami yang masukinya, bahkan saya menderita banyak kerusakan. Ilusi? Mata loseng tertuju pada kota yang hidup di depannya, dan loseng tiba-tiba menyadari bahwa untuk membingungkan para penyusup, Tanah suci Tian Chen ini sebenarnya telah menciptakan ilusi yang sangat besar. Jika dia menerobos ilusi ini tanpa menyadarinya, mungkin hanya ada jalan keluar yang sempit. Hanya melalui portal ini, Anda dapat memasuki dunia rahsia Tian Chen yang sebenarnya. Portal ini telah dibuka. Jadi, ayo masuk! Setelah Yong Huang selesai berbicara, banyak orang kuat di alam lau dewa telah masukin portal satu demi satu. Jadi, loseng mengangguk dan mengikuti semua orang ke portal. Setelah teleportasi singkat, sebuah kota biru muncul di bidang penglihatan loseng. Seluruh kota seakan diukir dari kristal dengan seberkas cahaya kristal biru yang bermakaran dari tepi bangunan besar dan kecil. Seluruh kota tampak seperti fantasi dalam mimpi seseorang yang memberikan perasaan yang sangat tidak nyata kepada orang-orang. Cantik sekali! Ho Yun Er hanya bisa menghelai nafas ketika dia melihat tanah suci Tian Chen ini. Kerajaan yang di sebelahnya juga mengangguk dan berkata, Sungguh indah dibandingkan dengan ilusi yang baru saja saya lihat. Saya yakin ini adalah ilusi sebenarnya. Setelah berhenti sebentar di pintu masuk tanah suci Tian Chen, semua orang bergerak maju di sepanjang jalan utama kota. Bagaimanapun, tujuh kerajaan dewa dan tanah suci Tian Chen lahir pada waktu yang hampir bersamaan. Pada awalnya, ras pembuluh darah naga dan ras manusia memiliki kedudukan yang setara satu sama lain. Pada awalnya, kedua ras tersebut tidak menyadari keberadaan satu sama lain. Namun, seiring semakin banyaknya orang kuat yang datang antara kerajaan dewa dan tanah suci, para pejuang klan pembuluh darah naga mulai berkembang melampaui laut suci Tian Chen. Sementara para pejuang dari tujuh kerajaan dewa utama mulai menjelajahi laut suci Tian Chen. Pada saat itulah, kedua ras bersentuhan. Saat ras manusia dan ras manusia pembuluh darah naga pertama kali bersentuhan, mereka mampu menjaga hubungan persahabatan. Namun persahabatan ini hanya bertahan kurang dari 10 tahun. Karena penghalang antar ras dengan cepat menyebabkan ras pembuluh darah naga dan ras manusia mulai berbalik melawan satu sama lain. Dan perang yang berlangsung selama 10 ribu tahun pun terjadi. Selama perang ini, kekuatan tujuh kerajaan dewa dan klan pembuluh darah naga juga meningkat pesat. Meskipun tanah suci Tian Chen berdiri sendiri melawan tujuh kerajaan dewa, namun tidak dirugikan. Sebaliknya, tujuh kerajaan dewa selalu ditindas oleh tanah suci Tian Chen. Dan alasan paling kritis untuk hal ini adalah karena tanah suci Tian Chen memiliki platform senglong karena hampir semua klan pembuluh darah naga di alam bawah memiliki platform naga naiknya sendiri. Anda harus tahu, hanya orang-orang kuat di alam laut dewa yang dapat memasuki saluran kenaikan dan naik ke alam atas. Setelah memiliki platform naga kenaikan, makhluk hidup dapat menghilangkan batasan ini dan mengirim prajurit generasi muda di klan ke alam atas untuk pelatihan sesuka hati. Ketika lo seng mengunjungi platform senglong dan kembali ke alam bawah, dia juga muncul dengan cara yang menghancurkan di antara berbagai jenius di wilayah tengah. Sehingga platform senglong sangat membantu lo seng. Oleh karena itu, tanah suci Tian Chen berkembang jauh lebih cepat daripada tujuh kerajaan dewa. Pada saat tujuh kerajaan dewa memasuki kekuatan kuasi tingkat tujuh, tanah suci Tian Chen telah menjadi tanah suci tingkat delapan. Jadi, melihat perkembangan tanah suci Tian Chen semakin cepat, hanya masalah waktu saja seluruh kerajaan dewa akan ditekan suatu hari nanti. Sebagai hasilnya, ras manusia alam atas membuka saluran kontras spiritual melalui rahasia kultus. Dan kemudian bantuan dari ras manusia alam atas juga terus mengalir ke tujuh dewa kerajaan dewa besar. Setelah tujuh kerajaan dewa telah membuka jalur kontras spiritual, akhirnya mereka memiliki kondisi untuk pertempuran yang menentukan dengan tanah suci Tian Chen dan perang yang dasyat. Ini akhirnya dimulai. Dalam sejarah tujuh kerajaan dewa, pertempuran itu disebut pertempuran penghancuran naga. Seluruh pertempuran berlangsung selama ratusan tahun dan hasil akhirnya adalah tiga dari tujuh kerajaan dewa kehilangan nyawa mereka. Dan tanah suci Tian Chen mengorbankan semua orang di tanah suci untuk menyegel laut suci Tian Chen. Jadi, ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya terkubur di tanah suci Tian Chen. Dan untuk mendapatkan benda-benda ini, empat kerajaan dewa utama juga telah menyelidikinya selama bertahun-tahun yang membuat banyak orang telah meninggal di laut suci Tian Chen. Melalui upaya berulang kali tiga alam rahasia dibuka dan kemudian metode untuk memasuki tanah suci Tian Chen diperoleh. Setelah menyerap warisan tanah suci Tian Chen, empat kerajaan dewa utama juga berkembang pesat. Namun, karena pertempuran pembantian naga, jalur kenaikan dihancurkan. Jadi, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat naik lagi sehingga meninggalkan banyak orang kuat di alam laut dewa yang terjebak sampai mati di alam bawah. Oleh karena itu, setiap kali beberapa orang kuat di alam laut dewa menyebutkan masalah ini, mereka akan mengeluh dengan marah. Mereka lebih suka tidak mengalami pertempuran dengan klan pembuluh darah naga dan lebih suka tidak memiliki warisan apapun dari klan pembuluh darah naga dan mereka hanya berharap bahwa jalur kenaikan tidak akan rusak. Lagipula, bagaimana jika Anda mendapatkan lebih banyak manfaat dari alam rahasia Tian Chen? Pada akhirnya, mereka hanya bisa tinggal di alam laut dewa dan ketika umur mereka berakhir, mereka hanya akan berubah menjadi segelintir orang yang kehilangan peluang untuk naik ke alam atas dan ini adalah masa lalu tanah suci Tian Chen. Sekarang, segala sesuatu di seluruh tanah suci seakan membeku dalam waktu. Jendela-jendela bangunan itu tidak tertutup. Pintunya terbuka dan beberapa kereta bahkan berserakan di atap secara tidak teratur. Ketika klan pembuluh darah naga memiliki mentalitas lebih memilih batu giyok daripada leluntuhan, mereka mengorbankan darah ratusan juta makhluk di klan. Sebagian besar anggota klan tidak mengetahuinya. Ketika pengorbanan darah dimulai, hanya dalam satu nafas, semua anggota klan berubah menjadi bola kaput darah tanpa tulang tersisa dan perlahan-lahan diendapkan menjadi kekuatan emas pengorbanan darah. yang menyebar ke seluruh laut suci Tianyu. Setelah itu, ada debu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlanya. Sampai empat kerajaan dewa utama secara bertahap menjelajah selangkah demi selangkah dari luar ke dalam untuk memasuki dunia rahasia Tianchen. Meskipun ada hampir sepuluh prajurit dari empat kerajaan ilahi utama yang berjalan di tanah suci Tianchen yang tampak sangat kosong. Gemar langkah laki mereka membuat beberapa junior sangat waspada. Melihat Ho Yun Er, Ho Chen, dan yang lainnya tampak kukup, jadi kaisar pelantian Feng berkekeh dan berkata, Jangan takut, anakku, masalah di tanah suci Tianchen tidak ada di sini. Seluruh tanah suci hanyalah sebuah kota kosong. Kita bisa masuk dan keluar. Saya sudah ke tempat ini berkali-kali, tapi saya belum pernah bertemu makhluk hidup apapun. Memang benar, karena kekuatan pengorbanan darah tidak ada makhluk hidup di seluruh laut suci Tianyu. Apakah itu di air laut atau tiga alam rahasia? Setidaknya Lo Seng hanya melihat tubuh fisik ini ketika dia memasukinya. Dengan kata lain, Feng Nian Yun dianggap makhluk hidup. Namun karena penyegilan jiwa, jiwa Feng Nian Yun juga terpisah dari tubuhnya dan sampai batas tertentu. Itu setara dengan keberadaan di antara mati dan hidup. Iyah! Ho Yun Er tersenyum dan mengangguk. Tanah suci yang kosong ini memang memberinya tekanan yang tidak dapat dijelaskan dan dia tidak bisa menahan perasaan gugup. Tetapi ketika dia mengangguk, dia tiba-tiba mendengar suara tipis. Suara itu terdengar seperti seekor binatang yang sedang mengunyah tulang. Hah? Mendengar suara aneh ini, tubuh Ho Yun Er tiba-tiba menegang kemudian berhenti. Matanya melihat sekeliling namun suara itu langsung berhenti. Pada saat ini, wajah Ho Yun Er menunjukkan kebingungan. Meskipun dia percaya kata-kata ayahnya bahwa seluruh tanah suci Tianyu harus menjadi kota kosong. Dan tidak ada hal lainnya. Tetapi karena suatu alasan, setelah dia memasuki tanah suci Tianchen, aliran darahnya sedikit meningkat. seolah-olah ada sesuatu yang tidak terlihat yang memberikan tekanan besar padanya. Ada apa, Yun Er? Kaisar Tian Feng baru saja menghibur putrinya. Tetapi Ho Yun Er tidak menunjukkan kelegaan sama sekali. Sebaliknya, ekspresinya menjadi semakin gugup. Jadi Kaisar Tian Feng bertanya dengan prihatin. Namun pupil coklat Ho Yun Er bergetar kemudian dia berkata, Sepertinya saya baru saja mendengar sesuatu. Hei, saudari. Mungkin Anda sangat gugup. Ho Chen juga menghiburnya dari samping. Ho Yun Er merujutkan bibirnya. Meskipun hatinya takut dengan ayahnya berdiri di sampingnya dan begitu banyak tetua alam laut dewa di sekitarnya, itu seharusnya tidak terlalu berbahaya. Jadi dia mengganggu dan tetap mengikuti di belakang. Tapi ekspresi gugup di wajahnya tidak banyak berkurang. Ho Chen berjalan di samping Ho Yun Er melihat ekspresi Ho Yun Er dan sedikit mengernyit. Ada orang di dunia ini yang memiliki perasaan khusus. Ho Yun Er ini memiliki darah keturunan klon ponik. Jadi dia mungkin benar-benar bisa merasakan sesuatu. Tepat setelah berjalan sejauh tujuh hingga delapan kaki, tubuh Ho Yun Er tiba-tiba menegang lagi. karena suara yang seperti menggerogoti tulangnya mulai terdengar lagi. Kali ini, Ho Yun Er tiba-tiba menoleh, mengendalikan tubuhnya untuk mengambil langkah cepat. Melihat dari samping jalan dan kemudian berdiri tak bergerak, seolah-olah teknik menahan tubuh telah dilakukan. Yun Er Melihat penampilan Ho Yun Er, kaisar pelantian Feng juga merupakan kening. Putrinya ini selalu berperilaku baik dan cerdas. Meskipun dia sedikit naif, sebagai seorang pecuang, dia sama sekali bukan penakut. Jika dia benar-benar penakut, dia tidak akan berdiri untuk menantang Lo Seng yang mengalahkan Ho Yun Tao. Jadi sekarang, banyak orang keluar di alam lau dewa juga memandang Ho Yun Er dengan mata curiga, karena tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan putri kaisar pelantian Feng. Saat ini, suara yang jelas terdengar dan semua orang mendengar suara nyata dari sejenis binatang yang sedang menggerakoti tulang di tanah suci yang kosong ini. Jika di dalam hutan, situasi ini sangat umum, tetapi ini adalah tanah suci Tianchen dan tidak ada makhluk hidup di laut suci Tianyu. Ini adalah konsensus yang hampir semua orang tahu. Meskipun beberapa orang berspekulasi bahwa mungkin ada beberapa makhluk hidup yang tersembunyi di dalam alam merasihat Tianchen, tapi spekulasi orang seperti ini tidak menempati arus utama. Bagaimanapun, seluruh laut suci Tianyu dikelilingi oleh kekuatan pengorbanan darah, jadi makhluk hidup apa yang dapat bertahan hidup di dalamnya? Di sana! Mata Hoi Yun Er berkirat dengan tatapan aneh. Kemudian dia berkata, saya bisa merasakan keberadaannya. Sekarang, meskipun semua orang mendengar suara itu, tapi tidak ada lagi yang menanyai Hoi Yun Er. Jadi seseorang bertanya, ada apa? siapa sangka Hoi Yun Er tiba-tiba mulai bergetar, darah di bibir merahnya tiba-tiba surut, dan bibirnya menjadi pucat. Itu musuh saya, musuh takdir saya. Mendengar kata-kata ini, kelopak mata banyak orang kuat di alam laut ilahi tiba-tiba melonjak. Musuh? Musuh apa yang dimiliki ras manusia? Jelas, ada banyak musuh ras manusia di dunia atas, tetapi tidak ada ras yang dapat menahan perluasan ras manusia. Meskipun ada jutaan ras di dunia yang berpenduduk seratus ribu orang, setiap ras memiliki karakteristiknya sendiri, dan ada banyak ras yang secara alami kuat. Salah satunya ras seperti klan Yoye, klan Iblis, dan ras lainnya. Namun laju ekspansi, ras manusia adalah yang tercepat. Sejauh ini, dia telah menempati hampir 10 ribu alam besar, dan keberadaannya hampir tak terkalahkan. Jadi, apa musuh bepuyutan Ho Yun'er? Sementara semua orang bertanya-tanya, mata losen bersinar. Pada saat ini, kesadaran Feng Nianyun datang dari dunia batin. Wanita ini memiliki darah klan ponik sejati, kan? Iya, apa yang Anda tahu? Ho Seng bertanya karena wajar untuk melihat bahwa Ho Yun'er adalah keturunan klan ponik. Feng Nianyun menjawab dengan tenang. Naga dan burung ponik telah bertarung sejak zaman kuno. Sebagai dua binatang super di dunia, naga asli dan burung ponik asli telah bertarung selama beberapa generasi. Jika dia merasakan musuh, dia seharusnya merasakan keberadaan naga sejati. Naga asli? Alis Lo Seng menurutkan kening. Meskipun jiwa sembilan naga sejati ada di benak Lo Seng, dia belum pernah melihat naga sejati. Tapi di dunia kecil ini, kenapa naga sungguhan muncul? Jika itu adalah naga sejati dewasa, panjang tubuhnya mungkin ribuan mil. Jadi bagaimana naga sejati seperti itu bisa ada di alam Raja Tianchen? Feng Nianyun berkata dengan tenang. Mungkin telur naga leluhur menetas, tetapi naga leluhur ini seharusnya tidak. Feng Nianyun juga sedikit bingung. Lagi pula, dia hanya berspekulasi dan sepertinya dia punya beberapa ide-idenya yang agak kontradiktif. Sekarang semua orang di sini bingung. Menjadi kaisar perantian Feng juga bertanya. Yun Er, musuh Anda? Musuh apa yang Anda punya? Ho Jun Er mengiringkan kepalanya dan tubuhnya terus gemetar seolah-olah dia berada di dunia es dan salju. Saya tidak tahu, saya hanya merasakan samar-samar bahwa makhluk itu menakutkan. Saat ini, Lo Seng berjalan di depan Ho Jun Er, menatap Ho Jun Er dengan pupil emas dan bertanya, apakah itu naga? Mendengar kata-kata Lo Seng, mata Ho Jun Er berkilat ketakutan. Dia awalnya memiliki persepsi samar tentang ketakutan ini. Tetapi kata-kata Lo Seng seperti menyalakan Nilin di kegelapan, sehingga persepsinya tiba-tiba menjadi jelas. Ya, itu naga. Naga itu luar biasa. Naga leluhur. Apakah telur naga leluhur sudah menetas? Masalahnya, bukankah dikatakan telur naga leluhur tidak bisa menetas sama sekali? Ayo kembali, jika naga leluhur muncul, dunia ini mungkin runtuh. Begitu Ho Jun Er selesai berbicara, para pastor alam melalui dewa itu mengikuti pikiran mereka dan menebak bahwa mereka seharusnya menebak telur naga leluhur lagi pula. Tujuan mereka memang telur naga leluhur. Masalahnya, mereka hanya ingin mengambil telurnya, bukan naga hidup. Karena mereka mendengar bahwa naga leluhur ini ada hubungannya dengan seluruh keluarga naga sejati. Sekalipun, hal semacam ini baru saja menetas. Saya khawatir, kekuatan mereka tidak lemah. Jadi orang-orang kuat di lautan dewa tidak bisa mendapatkannya. Tepat ketika orang-orang kuat di alam laut dewa mundur, suara itu tiba-tiba terdengar lagi. Suaranya sangat jernih dan datang dari pinggir jalan. Setelah beberapa saat, semua orang melihat benda hitam muncul di sudut jalan yang membuat semua orang menolak dan melihat seekor naga hitam kecil. Monster itu memegang sepotong turang putih di mulutnya dan terus menggerogotinya. Namun, monster berbentuk naga hitam ini tidak besar, berkepala naga dan berbadan pendek. Dilihat dari kepalanya saja, masih terlihat seperti naga kecil, namun memiliki sepasang taring ramping seputih salju di kedua sisi mulutnya. Naga? Ini bukan naga, kan? Bagaimana naga bisa terlihat seperti ini? Bahkan jika itu naga, tidak ada yang perlu ditakutkan. semua orang juga ketakutan dengan suaranya, tetapi ketika mereka melihat monster kecil berbentuk naga ini, wajah semua orang tiba-tiba menunjukkan ekspresi lega. Meskipun semua orang menempati mayat tersebut, persepsi mereka berasal dari jiwa. Hanya dengan melihatnya dengan santai, semua orang mengerti bahwa binatang kecil ini tidak terlalu kuat. Hei, keponakan Yun'er, takut dengan hal kecil ini. Saya akan menangkapnya untuk Anda. Seorang monster hebat alam laut dewa dari kerajaan Tianfeng tiba-tiba bergegas keluar, mengendalikan tupu dan bergegas dengan kecepatan yang sangat cepat ke arah monster kecil berbentuk naga. Melihat adegan ini, losen berteriak, jangan pergi ke sana. Tapi orang kuat di alam laut dewa ini juga sangat cepat dan dia sudah dekat dengan monster berbentuk naga itu dan dia segera mengulurkan tangannya untuk menangkapnya. Pada saat ini monster berbentuk naga itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, tiba-tiba membuka mulut besarnya yang benar-benar tidak proporsional dengan tubuhnya dan kemudian meraung ke arah orang kuat di alam laut dewa. Segera gelombang suara yang bisa dilihat dengan mata telanjang tiba-tiba menyebar dan suara auman naga ini benar-benar di luar proporsi monster kecil berbentuk naga. Di bawah getaran gelombang suara semua orang menutup telinga dan pada saat yang sama mereka melihat penguasa agung alam laut dewa itu runtuh dan berubah menjadi pupuk. Namun bangunan biru seperti kristal berubah menjadi pupuk yang tak terhitung jumlanya dan hanyut tertiup angin sehingga mata semua orang tumpul. Tidak ada yang mengira monster berbentuk naga ini tidak terlihat berbahaya. Dia mungkin hanya dianggap sebagai binatang buas level dua atau level tiga. Tapi di bawah raungan ini mayat orang kuat di alam laut ilahi hancur berkeping-keping. Apa-apaan ini? Jiwa yang kuat dari alam laut dewa mengintai di benak mayat. Namun seluruh tubuh bagian atasnya hancur berkeping-keping oleh auman naga dan jiwanya mungkin langsung hancur. tangkap naga itu saya ingin membalaskan dendam musian. Seorang pria kuat di alam laut dewa sangat marah sehingga dia bergegas menuju monster berbentuk naga itu. Hati-hati hal naga ini agak aneh. Jangan biarkan dia mengaum. Meskipun efek dari auman naga monster berbentuk naga ini sangat mencengangkan dan saat dia meraung membuat mati orang yang kuat di alam laut dewa setelah mencengkel. Sebagian besar prajurit yang hadir adalah orang-orang kuat di alam laut dewa. Menurut mereka raungan monster naga ini memang kuat tapi setelah diperhatikan itu tidak terlalu menakutkan sama sekali jadi tidak ada yang lari. Namun penguasa besar alam laut dewa yang berbicara sebelumnya baru saja bergegas menuju monster berbentuk naga dan dengan sedikit gerakan kakinya dia berbalik dan bergegas kembali ayo pergi dan lari dengan cepat master alam laut dewa berteriak keras kepada semua orang awalnya ada sedikit keraguan di wajah semua orang tapi kemudian mereka melihat ratusan monster berbentuk naga tiba-tiba muncul dari gang di pinggir jalan meskipun hal kecil sangat berbahaya bahkan tidak sulit untuk ditundukkan tapi masalahnya adalah ada ratusan monster berbentuk naga keluar secara bersamaan yang mungkin akan berakibat fatal jadi ekspresi keheranan di wajah semua orang langsung berubah menjadi ekspresi ketakutan dan kemudian kaisar perlantihan Feng memberi perintah semuanya lari namun sebelum dia selesai berbicara dia menemukan bahwa semua orang di sekitarnya telah melarikan diri termasuk loseng yang tiba-tiba bergegas jika depan saat semua orang bergegas menyusuri jalan utama mereka mendengar awan naga datang satu demi satu sehingga puluhan gelombang suara menderu keluar dari gang di samping langsung menghancurkan sepuluh bangunan menjadi berkeping-keping bagaimanapun raungan monster berbentuk naga ini sungguh terlalu dahsyat tak lama kemudian monster berbentuk naga ini mengejar jalan utama dan setiap monster berbentuk naga menahan nafasnya dengan keras seolah ingin melepaskan gelombang suara mematikan itu lagi berpisah jangan berkumpul di sini semua orang lari ke dua sisi di dano linglong setelah kaisar perantian Feng memberi perintah semua orang kuadialan laut ilahi langsung berpisah dan turun ke jalan di sebelah kiri dan sisi kanan begitu semua orang sampai di jalan puluhan gelombang suara kembali menerpa arah gelombang suara tersebut berbeda-beda gelombang suara yang dilepaskan ke langit tidak berpengaruh dan beberapa gelombang suara dengan sudut lebih rendah langsung menghantam permukaan jalan utama sehingga langsung menghancurkan jurang ada pun bangunan indah di sekitar mereka mereka dihancurkan satu persatu oleh gelombang suara ini melihat itu Loseng merutkan kening melompat dan berdiri di atap sebuah bangunan menatap binatang kecil yang terus berdetak dan tampak sangat bersemangat Feng Nianyun benda apa ini Loseng bertanya bagaimanapun dalam perjalanan ke alam rasa Tianchen ini tampaknya sangat tidak biasa sejak Loseng berada di alam rahasia kaisar bulu kesulitan zona panah lambat jauh lebih tinggi dari biasanya sekarang hal-hal tidak dapat dijelaskan ini bermunculan sehingga dia juga merasa sangat aneh meskipun Loseng tidak terlalu jelas tentang identitas Feng Nianyun tetapi satu hal yang pasti dia berasal dari klan pembulu darah naga jadi dia harus mengetahui hal-hal ini namun jiwa Feng Nianyun yang melayang tepat di dalam tubuhnya mengiringkan kepalanya monster kecil ini sepertinya memiliki darah klan naga sejati tetapi darah mereka tidak murni dan saya tidak tahu siapa mereka pada saat ini Loseng yang berdiri di atap gedung menarik monster berbentuk naga kemudian monster berbentuk naga itu melambekan sayapnya yang tidak lebar dan berkibar di sepanjang atap menunjukkan kekuatan lompatan yang luar biasa ke arah Loseng setelah mendekat dia membuka mulutnya secara bersamaan segera gelombang suara takasat mata datang langsung ke arah Loseng melihat itu pupil emas Loseng berkedip sedikit kemudian sosoknya sedikit bergoyang melewati gelombang suara dan dia muncul di belakang monster berbentuk naga dan mengayunkan sikunya sehingga mengenai perut monster berbentuk naga secara langsung segera tubuh monster berbentuk naga itu langsung ditembak ke atas oleh Loseng bagaimanapun kekuatan yang dimiliki oleh tubuh alam dewa sangat menakutkan mungkin setara dengan kekuatan aktifasi 4.000 sisi naga Loseng jadi dengan pukulan ini dia terbang seribu kaki menuju langit sebelum pelan jatuh monster berbentuk naga itu menghentam tanah dengan keras saat berikutnya alis Loseng menatap monster kecil itu secara logika serangan sikunya seharusnya menghancurkan monster itu secara langsung tapi sekarang bukan saja monster itu tidak hancur tapi dia malah berbalik dan bangkit setelah jatuh ke tanah bahkan sepertinya dia tidak terluka bagaimana ini bisa terjadi sekalipun tubuh senjata suci Loseng menerima pukulan keras dari tubuh fisik Fenian Yun meskipun tidak menyebabkan kematian saya khawatir dia tidak akan bisa bangun untuk sementara waktu ada pun orang-orang kua di alam laut dewa saya khawatir mereka telah jatuh setelah menerima pukulan ini lagi pula kesenjangan antara alam semakin besar seiring dengan naiknya alam kesenjangan antara alam dewa dan alam laut dewa bahkan tidak sedikit pada pada saat loseng melihat tujuh atau delapan monster berbentuk naga yang datang langsung ke arahnya dan sosoknya tiba-tiba melayang dan terbang ke depan karena jika dibandingkan dengan yang lain loseng jauh lebih santai lagi pula dia menempati tubuh fisik di alam dewa yang masih hidup sedangkan yang lain hanya menempati mayat yang sudah mati bertahun-tahun tanpa bisa terbang jadi mereka hanya bisa berlari dengan liar di tanah di tengah suara gemuruh ini rumah-rumah dimana-mana terus runtuh dan runtuh dan dari waktu ke waktu cerita melengking terdengar karena banyak orang mungkin jatuh ke dalam auman monster berbentuk naga ini cepat bantu tepat ketika loseng terbang dia mendengar suara hochen karena dia dipaksa oleh dua monster berbentuk naga dan dia tidak punya cara untuk melarikan diri pergi bajingan pada saat ini loseng mendengar kaisar peran tianfeng mengaum dan dua kapak raksasa emas terbang lagi pula dia menempati tubuh feng zan dan kekuatan tubuh aslinya sangat menakutkan jadi kapak raksasa emas yang dilemparkan oleh kaisar tianfeng dengan marah bercampur dengan kekuatan membuka gunung kapak raksasa itu bergerak sangat cepat sehingga kedua monster berbentuk naga itu tidak punya ruang untuk menghindar dan mereka langsung dipotong oleh kapak raksasa tersebut kemudian kekuatan yang saat besar menghantam kedua monster berbentuk naga itu ke dalam gedung di dekatnya segera bangunan itu runtuh akibat benturan dua kapak raksasa ayo pergi kaisar prang siang feng menjemput ho chen dan melarikan diri tetapi kemudian dua monster kecil yang baru saja terkena kapak raksasa itu dan memanjet keluar dari reruntuhan yang runtuh sejujurnya monster berbentuk naga ini tidak memiliki keunggulan dalam hal kecepatan atau kekuatan tapi tubuh mereka sangat tangguh bahkan naga muda sejati pun tidak dapat memiliki tubuh sekuat itu sehingga semua orang sama sekali tidak berdaya melawan monster berbentuk naga ini jadi mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri sekarang lusinan monster besar alam laut dewa yang sedang melaju melalui tanah suci tiancen menghindari kejaran monster berbentuk naga ini untungnya kecepatan makhluk kecil ini tidak terlalu cepat saat semua orang berlari dengan liar mereka pelan-lahan melarikan diri dari sini tempat mengejaran hal-hal kecil segera semua orang melakukan perjalanan melalui separoh tanah suci tiancen dan akhirnya pelan berkumpul di dano linglong di tengah tanah suci tiancen namun masih ada ekspresi panik di wajah semua orang karena setelah memasuki tanah suci tiancen berkali-kali terutama kaisar perantian feng dan lainnya mereka tahu betul dimana ada bahaya dan dimana ada keamanan di kota utama tanah suci tiancen tidak hanya tidak ada makhluk hidup bahkan boneka yang paling merepotkan pun tidak ada namun monster beruntuk naga ini muncul dengan aneh kali ini yang jelas bukan pertanda baik ho yun er berdiri di tepi dano linglong wajahnya masih pucat sehingga kaisar tian feng tidak tahan melihat ekspresi putrinya oleh karena itu dia hanya bisa menghiburnya yun er meskipun hal-hal kecil itu kuat namun itu tidak terlalu menakutkan pada saat ini losen juga muncul memegang monster berbentuk naga di tangannya dia hanya membuat lingkaran dan langsung menangkap salah satu monster berbentuk naga di tangannya namun semua orang memandang monster berbentuk naga itu dengan tatapan waspada tapi losen sudah menyekil mulut monster berbentuk naga itu jadi itu tidak menimbulkan banyak ancaman lihat Tian Xin menangkapnya dengan tangan kosong jadi tidak ada yang perlu ditakutkan kaisar perantian Feng berkata sambil tersenyum Hai Jin Er menatap losen dengan tatapan kosong dan berkata bukan ini yang saya takutkan bukan monster ini hai hai Terima kasih.